Pemirsa pemerintah harus terus mendorong konektivitas antar wilayah dalam membangun pusat pertumbuhan baru seperti IKN. Akademisi Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan IKN harus ditopang konektivitas yang lebih baik antar wilayah di Kalimantan demi memaksimalkan pertumbuhan kawasan Indonesia Timur. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brojonegoro, menekankan dalam mendorong pemerataan ekonomi di kawasan IKN Nusantara, pemerintah harus fokus membangun konektivitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Pasalnya pembangunan penyangga IKN dinilai tidak bisa dilepaskan dari pembangunan kota utama. Untuk itu, mantan Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap harus diikuti dengan peningkatan konektivitas antar wilayah di Kalimantan agar terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangganya. Bahwa perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan terpisah, justru sebagian Kalimantan Selatan itu akan sangat berkaitan dengan Kaltim, sedangkan mungkin yang Banjarmasin akan sangat berkait dengan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan menurut saya kuncinya adalah Kalimantannya sendiri harus terintegrasi secara fisik, ya. Baik itu jaringan jalan, tapi juga yang tidak kalah penting telekomunikasi, kemudian listrik, ya. Jadi sangat perlu misalkan untuk mempunyai jaringan transmisi, paling tidak untuk... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!